Halo para pecinta battle through the heavens dimana pun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Tuhilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi eto kopi napawa Cerita masih berkancut dengan 4 pewaris dari Yang Mulia yang pada saat ini saling berhadapan Xiaoyan bekerja sama dengan Tuxiu Yuan dan pada saat ini berhadapan dengan San Ying dan Lei Yang Tanpa banyak basa-basi lagi pada saat ini Lei Yang segera mengeluarkan sumber orijin dewa di tubuhnya Ada banyak sekali bintang dari sumber orijin dewa yang pada saat ini terlihat di atas kelapanya Dibandingkan dengan 3500 bintang milik Xiaoyan tentu saja perbedaan ini sangat banyak Pada saat ini lautan bintang dari Lei Yang setidaknya berada 150.000 bintang Setidaknya seorang dogat bintang 4 akan memiliki jumlah bintang sekitar 150.000 Oleh karena itu jika dibandingkan dengan Xiaoyan jumlah tersebut benar-benar jauh berkali-kali lipat Lei Yang pada akhirnya dengan penuh percaya diri segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa ia pasti akan bisa membunuh Xiaoyan hanya dalam satu gerakan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa peluang Xiaoyan untuk menang memang tidak terlalu besar Karena itu permasalahannya maka pada saat ini Xiaoyan tidak akan melawan Lei Yang Setelah selesai berbicara sosok Xiaoyan pun pada saat ini segera melambaikan tangannya dan bergegas menjauh Sementara itu Lei Yang pada saat ini tersenyum meledek ke arah Xiaoyan Lei Yang tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan seperti ini Tidak ada orang yang pada saat ini akan melindungi Xiaoyan dan membantai Xiaoyan adalah sesuatu yang diharapkan Lei Yang Pada akhirnya Lei Yang pun bergerak melesat mengejar ke arah Xiaoyan dengan orijin dewa yang pada saat ini melonjak Energi yang dipenuhi dengan kekuatan pada saat ini menyelimuti seluruh tubuh Lei Yang Kekuatan Lei Yang pada saat ini tampak mengerikan dan Lei Yang benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat Tetapi meskipun begitu Lei Yang juga pada saat ini telah terluka parah Dengan kecepatan lesatan Lei Yang pada saat ini organ dalam di dalam tubuhnya benar-benar terasa perih Semburan darah juga pada saat ini segera memuncrat tetapi Lei Yang tidak mempedulikannya Apa yang pada saat ini berada di pikiran Lei Yang adalah bagaimana cara membunuh Xiaofeng dengan waktu singkat Lei Yang pada akhirnya segera mengelurkan tangan kanannya tempat di mana jari warisan yang mulia dimiliki Lei Yang Ruang di sekitar juga pada akhirnya bergetar hebat dan kekuatan ini seketika bergulir ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan yang menyadari hal tersebut juga seketika tersenyum lembut dan bertanya kepada Lei Yang Apakah Lei Yang benar-benar akan menggunakan kartu truk terkuatnya di pertempuran awal Lei Yang hanya terdiam dan pada saat ini berfokus untuk bisa menghabisi Xiaoyan dalam waktu singkat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa serangan dari Lei Yang ini tidak bisa dianggap remeh Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan cangkang kura-kura dan Xiaoyan pada saat ini segera memasuki cangkang kura-kura tersebut Pada akhirnya cangkang kura-kura ini pun dihantam oleh serangan dari Lei Yang Cangkang kura-kura ini benar-benar sangat kuat dan ia benar-benar tidak bisa dihancurkan oleh serangan dari Lei Yang Setelah serangan ini berlalu sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera kembali keluar dari cangkang kura-kura Sementara itu Lei Yang pada saat ini menyipitkan matanya dan sedikit terkejut melihat apa yang baru saja digunakan oleh Xiaofeng Lei Yang pada akhirnya segera meledek Xiaoyan apakah kemampuan dari Yang Mulia Xiaofeng ini hanya sebatas menyembunyikan diri Lei Yang pada saat ini benar-benar menggertakan gigi setelah selesai berbicara Lei Yang khawatir Xiaoyan akan kembali menggunakan cangkang kura-kura yang tidak bisa dihancurkan ini Jika begitu permasalahannya maka pertempuran diantara mereka akan berlangsung lama Sementara itu di saat yang sama pada saat ini ada juga ketegangan di dalam pertempuran di sisi lain San Ying pada saat ini berhadapan dengan dua orang Pertempuran diantara San Ying pada saat ini terlihat imbang dan masih sulit untuk menemukan pemenangnya Tetapi di sisi lain pada saat ini Wang Yuan King adalah sosok yang paling menderita Tu Xiu Yuan pada saat ini memanfaatkan Wang Yuan King yang juga terluka akibat serangan Xiaofeng sebelumnya Pertempuran diantara keduanya pada saat ini tampak terlihat akan segera berakhir Lei Yang juga dikejauhan menyaksikan hal tersebut dan pada saat ini Lei Yang kembali menggertakan giginya Lei Yang pun mengutuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sangat sial Tampaknya Lei Yang pada saat ini benar-benar harus segera menyelesaikan pertempurannya dengan Xiaofeng Pada akhirnya Lei Yang pada saat ini segera kembali menatap ke arah Xiaofeng Lei Yang pun segera kembali berbicara kepada Xiaofeng Apakah Xiaofeng benar-benar akan menjadi pengecut dengan terus berlari Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini meledek ke arah Lei Yang yang terlihat sangat marah Xiaoyan pun segera lanjut berbicara jika memang seperti itu yang diinginkan oleh Lei Yang Xiaoyan pada saat ini akan menghadapi Lei Yang secara langsung Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini berbicara dengan ekspresi yang berubah menjadi serius Lei Yang seketika menyibitkan matanya Lei Yang tidak tahu apakah rencana yang akan dilakukan oleh Xiaoyan Tetapi samar-samar ia bisa merasakan perasaan buruk di dalam hatinya Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan Segera mengeluarkan orijin dewa dan 3500 bintang Xiaoyan seketika keluar Xiaoyan pada saat ini sengaja menekan bintang-bintang di dalam tubuhnya Seharusnya Xiaoyan pada saat ini bisa mengeluarkan setidaknya 6000 bintang di dalam tubuhnya Tetapi Xiaoyan pada saat ini menekan auranya menjadi berwarna kuning Dengan begitu maka semua orang pada saat ini hanya bisa mengira bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan tingkat lautan bintang tingkat huang atau kuning Lei Yang yang pada saat ini melihat bintang-bintang Xiaoyan juga tersenyum sinis Lei Yang pada akhirnya lanjut berkata bahwa itu benar-benar bagus Setelah selesai berbicara pada saat ini Lei Yang kembali mengeluarkan orijin dewa kuat dari dalam tubuhnya Lei Yang kembali melesat mengeluarkan kartu terkuat miliknya ke arah Xiaoyan Lei Yang pada saat ini kembali mengulurkan jarinya dan kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera bergulir ke arah Xiaoyan Jari besar pada saat ini seketika mengembun dan dengan kecepatan yang sangat cepat segera dihempaskan ke arah Xiaofeng Kekuatan yang dipenuhi dengan penghancuran ini benar-benar sangat mengerikan membuat semua orang pada akhirnya seketika menoleh Zongbo dan Bai Ling pada saat ini benar-benar menunjukkan kekhawatiran ketika menatap ke arah pertempuran Xiaoyan Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini sosok Lei Yang seketika mendengar Xiaoyan berbisik di telinganya Lei Yang mendengar Xiaoyan yang berkata bahwa jari milik Lei Yang ini sangat kuat tetapi itu akan segera menjadi milik Xiaofeng Lei Yang awalnya berpikir bahwa kalimat ini seharusnya hanya lelucon di telinga Lei Yang Tetapi beberapa detik kemudian Lei Yang tiba-tiba merasakan sakit di jari tengahnya Lei Yang pun segera menatap ke arah jari tengahnya yang pada saat ini benar-benar telah menghilang dan Lei Yang benar-benar terjekut Lei Yang membuka mulutnya dan Lei Yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena kengerian Lei Yang juga pada saat ini tidak bisa menarik serangannya dan Lei Yang benar-benar terjatuh dalam kondisi kebingungan Lei Yang benar-benar tidak mengetahui apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan hingga ia bisa merebut warisan milik Lei Yang Namun bersamaan dengan Lei Yang yang tertegun pada saat ini cahaya hitam seketika keluar dan berhadapan dengan serangan jari yang dilesatkan Lei Yang Dubang hitam yang dilesatkan oleh Xiaoyan pada saat ini seketika menelan jari besar yang dilesatkan oleh Lei Yang Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Lei Yang yang memiliki keterkejutan di kejauhan Setelah itu Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan pada saat yang bersamaan jari besar yang sebelumnya diserap oleh Xiaoyan pada saat ini kembali muncul Jari besar ini adalah serangan yang sebelumnya dilesatkan oleh Lei Yang dan pada saat ini jari tersebut berbalik menyerang ke arah Lei Yang Lei Yang pun pada saat ini menjadi semakin terkejut melihat bahwa serangannya pada saat ini mengarah ke arah Lei Yang Lei Yang juga tidak pernah berpikir bahwa ia akan berhadapan dengan serangan kuat miliknya yang telah ia lesatkan Terlebih lagi Lei Yang juga mengetahui kekuatan dari serangan ini Lei Yang juga tidak mengetahui bagaimana cara ia bisa menghadapi serangan yang sangat kuat ini Pada akhirnya Lei Yang segera mengeluarkan semua kemampuannya untuk menepis serangan miliknya sendiri Banturan pada akhirnya segera terjadi namun tak lama setelah itu Jari ini benar-benar menembus pertahanan Lei Yang dan pada saat ini tubuhnya benar-benar dihancurkan Lei Yang pada saat ini benar-benar berakhir di bawah serangannya sendiri dan Lei Yang pada saat ini benar-benar terjekut Bersamaan dengan tubuh Lei Yang yang pada saat ini hancur pada akhirnya jiwa dari Lei Yang segera malesat pergi meninggalkan tubuhnya Ini adalah salah satu kehebatan dari seorang The God karena meskipun tubuhnya berhasil dihancurkan Tetapi jiwanya masih bisa pergi dan di masa depan ia hanya harus mencari tubuh untuk bisa kembali meningkatkan kekuatannya Sementara itu di sisi lain melihat sosok jiwa Lei Yang yang pada saat ini pergi mata Xiaoyan benar-benar memanas Xiaoyan pun bergegas mengejar sisa jiwa Lei Yang yang pada saat ini melarikan diri dengan sangat cepat Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba sebuah kilatan segera menghentikan pergerakan dari jiwa Lei Yang Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut dan menyipitkan matanya Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa sosok cahaya ini ternyata adalah anjing yang sebelumnya telah bertemu dengan Xiaoyan Anjing ini benar-benar menghentikan pergerakan dari Lei Yang dan tanpa banyak basa-basi sosoknya segera menggonggong dan membuka mulutnya mengarah ke arah Lei Yang Anjing ini benar-benar menelan sisa jiwa Lei Yang dan dengan begitu maka Lei Yang benar-benar sudah tamat Menyaksikan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan tidak menyangka bahwa Lei Yang akan berakhir dengan cara seperti itu Xiaoyan benar-benar tidak menyangka kematian dari pewaris dari Yang Mulia akan memiliki nasib yang seburuk itu Sementara itu di sisi lain sosok Sanjing juga secara alami bisa melihat apa yang baru saja dialami oleh Lei Yang Sanjing pada saat ini menderita sedikit luka berhadapan dengan beberapa orang kelompok Xiaoyan Sanjing juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat Lei Yang yang baru saja benar-benar dihabisi oleh Xiaoyan Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Lei Yang sebenarnya akan dibunuh oleh seorang dogat bintang satu Sanjing pada akhirnya berteriak bahwa Lei Yang benar-benar seorang sampah karena bahkan tidak bisa menyelesaikan seorang dogat bintang satu Setelah itu ia pun segera menoleh ke arah Wan Yuan King yang pada saat ini sudah berlutut di tanah Tuxiu Yuan pada saat ini memegang pedang panjang miliknya di satu tangan dan tanpa banyak basah-basis segera menebaskan pedang miliknya Seketika kelapa dari Wan Yuan King pada akhirnya terpenggal Sisa jiwa yang melonjak dari tubuh Wan Yuan King juga pada saat ini segera dihancurkan oleh satu lengan lainnya milik Tuxiu Yuan Dengan begitu maka pada saat ini riwayat dari Wan Yuan King juga berakhir Baik Lei Yang maupun Wan Yuan King pada saat ini benar-benar telah berakhir dan Sanjing tahu bahwa situasinya benar-benar menjadi semakin buruk Sanjing seketika menyadari bahwa tidak ada harapan baginya untuk hidup dan bertahan Satu-satunya cara adalah Sanjing harus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri Selama Sanjing bisa lolos dari tempat ini maka Sanjing akan bisa membalas mereka di masa depan Pada akhirnya sosok Sanjing pun seketika melesat ke arah langit dan segel di tangannya pada saat ini juga berubah Sanjing berniat untuk menggunakan formasi dengan menipu semua orang demi bisa melarikan diri Menyadari hal tersebut pada saat ini suara Xiaoyan pun seketika terdengar di atas langit Xiaoyan berteriak kepada Sanjing apakah pada saat ini saudara Sanjing ingin melarikan diri Setelah selesai berbicara sosok Xiaoyan juga pada akhirnya segera kembali melesat ke arah Sanjing Dalam waktu sekejap pada saat ini Xiaoyan sudah berada di jalur pelarian dari Sanjing Sanjing pada saat ini benar-benar terkejut karena ia tidak pernah menyangka orang yang pertama muncul di hadapannya adalah Xiaofeng Sanjing pun menggertakan gigi tetapi pada saat ini Sanjing tidak mempedulikan Xiaofeng Sanjing segera merubah lintasannya dan segel di tangannya pada saat ini masih terus berubah Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini celah seketika terbuka di langit dan itu adalah jalur pelarian dari Sanjing Sanjing pun bergegas menuju ke arah celah dengan menggertakan giginya dan Sanjing pada saat ini mengeluarkan semua kemampuannya Namun bersamaan dengan Sanjing yang hendak mencapai celah pada saat ini sosok Xiaoyan juga kembali muncul Xiaoyan segera berkata kepada Sanjing bahwa Xiaoyan tidak akan membiarkan siapapun lolos hari ini Namun Xiaoyan pada saat ini akan memberikan kompensasi kepada Sanjing Xiaoyan akan membiarkan Sanjing pergi tetapi Sanjing harus meninggalkan warisan miliknya Sanjing pun menggertakan giginya dan berkata kepada Xiaoyan hanya dengan kekuatan Xiaoyan ia tidak akan bisa melakukan apapun kepada Sanjing Namun tak lama setelah Sanjing berbicara pada akhirnya Sanjing terkejut dan tanpa sadar seketika berteriak Sanjing bisa merasa semburan darah pada saat ini seketika memuncrat di atas dari mata kirinya Bola mata Sanjing pada saat ini seketika melesat dan melayang di hadapan dari Xiaoyan Sanjing pada akhirnya hanya memiliki satu mata yang tersisa dan ia benar-benar memiliki kemarahan kepada Xiaofeng Sanjing pun berteriak kepada Xiaofeng bahwa ia benar-benar akan menghabisi Xiaofeng Sanjing pada saat ini benar-benar ingin melesat ke arah Xiaofeng tetapi pada saat yang bersamaan Banyak orang juga pada saat ini menghampiri sosok Xiaoyan dan Sanjing Sanjing pada akhirnya menggertakan gigi dan membatalkan niatnya dan pada saat ini bergegas menuju ke arah celah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangannya kepada Sanjing sebelum akhirnya berkata Sampai jumpa Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mata kiri yang dipegang oleh Xiaoyan pun seketika menghilang dan menyatu dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memiliki mata baru yang merupakan warisan dari sosok yang mulia Sementara itu pada saat ini kerumunan seketika bergegas ke celah tetapi mereka tidak bisa menangkap Sanjing karena Sanjing telah melarikan diri Tu Xiaoyan juga pada saat ini menggertakan gigi karena Sanjing berhasil melarikan diri Sanjing hanya menyisakan anggotanya yang pada saat ini berhasil dibantai oleh para prajurit Tu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening menatap ke arah celah yang pada akhirnya tertutup rapat Tu Xiaoyan merasakan adanya keanehan sebelum akhirnya sosoknya seketika menoleh ke arah Xiaofeng Tu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Xiaofeng mengapa yang mulia Xiaofeng tidak menghentikan Sanjing Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan mulai berbicara dengan ekspresi sedih Xiaoyan berkata bahwa sosok Sanjing ini tidak bisa dihentikan oleh Xiaofeng Sanjing ini terlalu kuat dan jika hanya dengan kekuatan Xiaofeng bagaimana mungkin Xiaofeng bisa menghentikannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Tu Xiaoyan berpikir sepertinya Xiaofeng benar-benar sengaja melepaskan Sanjing Tu Xiaoyan secara alami melihat pertempuran di antara Xiaoyan dan Sanjing pada saat sebelumnya Tu Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera bertanya dengan dingin ke arah Xiaofeng Tu Xiaoyan bertanya kepada Xiaoyan bagaimana dengan warisan yang dimiliki oleh Lei Yang Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangkat bahu dan berpura-pura tidak tahu Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaofeng tidak tahu mengenai warisan yang dimiliki oleh Lei Yang Mendengar hal tersebut Tu Xiaoyan pada saat ini yakin bahwa warisan yang dimiliki oleh Lei Yang berada di tangan Xiaofeng Pada akhirnya Tu Xiaoyan pun berbisik ke arah Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan pada saat ini sebaiknya mengelurkan tangannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini tersenyum dan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengelurkan tangannya Tu Xiaoyan pun seketika menyipitkan matanya dan sedikit tergejut Tu Xiaoyan pada akhirnya segera berkata ternyata warisan tersebut benar-benar ada pada Yang Mulia Xiaofeng Apakah pada saat ini Yang Mulia Xiaofeng benar-benar ingin menelan warisan tersebut sendirian Mata Tu Xiaoyan pada saat ini menunjukkan niat membunuh Yang kuat ketika ia menatap ke arah Xiaofeng Tu Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak memperhatikan pertempuran di antara Xiaoyan dan Lei Yang Tetapi meskipun begitu dengan Xiaofeng yang berhasil membunuh Lei Yang Tentu saja warisannya akan terjatuh ke tangan Xiaofeng Selain itu Xiaoyan juga pada saat sebelumnya telah berhadapan dengan San Ying Dan sepertinya warisan dari San Ying juga berada di tangan Xiaofeng Pada akhirnya Tu Xiaoyan segera meminta kepada Xiaoyan untuk mengeluarkan warisan yang dimiliki San Ying Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa jika mereka membagi warisan satu demi satu Xiaoyan telah mendapatkan warisan dari Lei Yang Sementara itu Tu Xiaoyan tidak berhadapan dengan San Ying dan Tu Xiaoyan tidak mengejar San Ying Oleh karena itu jika Tu Xiaoyan tidak mendapatkan warisan dari San Ying Apakah hal tersebut salah dari Xiaofeng? Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini berbelit-belit Tu Xiaoyan menjadi semakin esmoni Tu Xiaoyan pun memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan dingin Sosoknya lanjut berkata perlahan bahwa menurutnya warisan dari San Ying juga ada bersama dengan Xiaofeng Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat menakjubkan Xiaofeng benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ini akan bisa diketahui oleh saudara Tu Xiaoyan Tu Xiaoyan pun menggertakan gigi dan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan memberikan warisan milik San Ying Tu Xiaoyan tentu saja pada saat ini merasa sangat marah Tujuan utama dari Tu Xiaoyan ke sini sesungguhnya adalah untuk merampas warisan dari Lei Yang dan San Ying Tetapi pada akhirnya ia benar-benar tidak mendapatkan apapun dan kedua warisan ini dipegang oleh Xiaofeng Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan tenang-tenang segera berbicara kepada Tu Xiaoyan Xiaoyan berkata sepertinya bahkan jika Xiaoyan memberikan warisan ini kepada saudara Tu Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini khawatir Xiaoyan tidak akan bisa keluar hari ini dari sini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Tu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Tu Xiaoyan berpikir tampaknya Xiaofeng ini telah mengetahui rencana dari Tu Xiaoyan Tu Xiaoyan pun bertanya di dalam hatinya Mungkinkah Xiaoyan tahu mengenai orang-orang yang berada di belakang dari Tu Xiaoyan Tu Xiaoyan pada akhirnya segera berada di dalam persimpangan dilema mengenai hal ini Tu Xiaoyan tentu saja membutuhkan warisan yang berada di tangan Xiaofeng Selain itu di satu sisi Tu Xiaoyan telah bekerja sama dengan pasukan yang berada di belakangnya untuk menghabisi Xiaofeng Tu Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung harus berdiri di pihak manakah Tu Xiaoyan pada saat ini Setelah sedikit merenung pada akhirnya Tu Xiaoyan pun segera berjalan ke hadapan Xiaoyan Tu Xiaoyan segera berkata kepada Xiaofeng bahwa pada saat ini ia telah mendapatkan perintah dari wakil pemimpin Yang Mulia Jin Wu Ye Oleh karena itu bagaimana jika pada saat ini Yang Mulia Xiaofeng kembali ke aliansi Doshan dengan para prajurit surgawi Saudara Xiaofeng bisa bergabung dengan prajurit surgawi di bawah kendali dari Jin Wu Ye Dengan begitu maka Tu Xiaoyan akan bisa menjaga Yang Mulia Xiaofeng tetap aman di dalam aliansi Doshan Terlebih lagi dengan kekuatan yang dimiliki oleh wakil pemimpin Jin Wu Ye Saudara Xiaoyan benar-benar tidak akan mendapatkan permasalahan apapun di aliansi Doshan di masa depan Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Tu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa tawaran tersebut memang terdengar bagus Tetapi bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini menolak dengan apa yang baru saja diusulkan oleh Tu Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada akhirnya sosok yang berada di samping dari Tu Xiaoyan segera membuka mulutnya Sosok yang ternyata adalah jenderal pemimpin dari pasukan surgawi berkata bahwa jika Yang Mulia Xiaofeng menolak Sang jenderal khawatir bahwa Yang Mulia Xiaofeng tidak akan bisa keluar dari sini hari ini Xiaoyan pun tersenyum dan lanjut segera kembali berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki sebuah intuisi Tampaknya meskipun Xiaofeng tidak setuju dengan mereka Xiaofeng akan bisa pergi dari sini hari ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Tu Xiaoyan pun segera meledek ke arah Xiaoyan Tu Xiaoyan berkata apakah dengan kekuatan dogat bintang satunya Xiaofeng benar-benar akan bisa pergi Apakah Xiaofeng berpikir ia benar-benar akan bisa mengalahkan kelompok dari Tu Xiaoyan dengan hanya mengandalkan warisan miliknya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan senyum Xiaoyan ini benar-benar mengandung ledekan Sementara itu pada saat ini Tu Xiaoyan segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Tu Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini akan memberikan satu lagi kesempatan kepada Xiaofeng untuk berpikir Ia benar-benar khawatir jika Xiaofeng menolak maka Xiaofeng akan berakhir di sini hari ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya segera berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Xiaofeng Tawaran tersebut memang terdengar sangat menggiurkan tetapi sejujurnya Xiaofeng memiliki permusuhan dengan wakil pemimpin Jin Woo Ye dan membunuhnya adalah keinginan dari Xiaofeng Oleh karena itu jika Xiaofeng tunduk kepada Jin Woo Ye bukankah itu akan melanggar hati nuraninya Mendengar Xiaoyan yang mengucapkan hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tercengang Xiaoyan benar-benar mengungkapkan apa yang Xiaoyan rasakan begitu juga dengan konfliknya terhadap wakil pemimpin aliansi ya nih Jin Woo Ye Dengan begitu maka mereka khawatir di masa depan Xiaoyan tidak akan bisa memiliki pijakan lagi di aliansi Doshian Sementara itu di sisi lain baik itu Xiu Yuan maupun Jenderal Pasukan Surgawi pada saat ini juga terjekut Jenderal Pasukan Surgawi pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaofeng tahu apa yang baru saja ia ucapkan Xiaofeng pada saat ini sepertinya tidak hanya menolak tetapi juga menantang wakil pemimpin Jin Woo Ye Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini tidak akan ada ampun lagi untuk Yang Mulia Xiaofeng Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini menoleh ke arah Tuxiu Yuan Jenderal Pasukan Surgawi berkata kepada Tuxiu Yuan bahwa mereka pada saat ini tidak perlu kembali membuang banyak waktu Sebaiknya Tuxiu Yuan pada saat ini segera menghabisi Yang Mulia Baru Surga Kesembilan ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Jenderal Tuxiu Yuan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Perkataan si Jenderal ini benar-benar terdengar seperti Tuxiu Yuan bawahan dari Sang Jenderal Perkataan dari Sang Jenderal ini pada akhirnya benar-benar membuat Tuxiu Yuan merasa sangat gesal Tuxiu Yuan pada akhirnya segera berkata bahwa ia bukanlah bawahan dari si Jenderal Ia sejujurnya ingin membantai Xiaofeng ini sendirian tetapi pada saat ini ia ingin membiarkan Sang Jenderal menyelesaikan semuanya sendiri Terlebih lagi dengan kekuatan yang dimiliki Tuxiu Yuan Untuk membunuh seorang dogat bintang satu hanyalah sebuah lelucon Mendengar hal tersebut Sang Jenderal pun sedikit terkejut dan sedikit marah sebelum akhirnya berkata kepada Tuxiu Yuan Bahwa ia harus memperhatikan identitasnya Ia harus membantu Sang Jenderal dan jika tidak ia akan melapor kepada wakil pemimpin Jin Wu Ye Jika Tuxiu Yuan berhasil membantu Sang Jenderal maka di masa depan Tuxiu Yuan juga akan mendapatkan hadiah yang bagus Menanggapi hal tersebut Tuxiu Yuan pada saat ini masih dengan acu tak acu Segera berkata bahwa ia yang bernama Tuxiu Yuan tidak membutuhkan belas kasihan dari tentara surugawi Sang Jenderal pada akhirnya benar-benar sangat terkejut melihat Tuxiu Yuan yang pada saat ini tidak ingin ikut campur Sang Jenderal pun hanya bisa menggertakan gigi sebelum akhirnya segera mengeluarkan perintah pada belasan prajurit yang berada di belakangnya Sosoknya memerintahkan para prajurit pada saat ini untuk membantai semua anggota dari kelompok Yang Mulia Xiaofeng Para prajurit pun pada saat ini seketika bersiap Sementara itu Tuxiu Yuan pada saat ini sedikit mundur dan ia benar-benar tidak ingin terlibat di dalam pertempuran Tetapi meskipun begitu Tuxiu Yuan pada saat ini bersiap siaga untuk mencari kesempatan terbaik menyerang Xiaofeng Sentara Jenderal pun Sentara jenderal pun Selamat menikmati Untuk menikmati Terima kasih telah membuat T ent anang